Peni rela meninggalkan anaknya selama 3 bulan demi bertemu dengan Zumi Zola. Hal tersebut pun membuat Bernal Dikadir Jemaat alias Aldi harus turun tangan untuk mengurus buah hatinya sendiri. Ia bahkan membatasi anak untuk nonton televisi agar psikologisnya tidak terganggu. Aldi bersyukur anaknya tak pernah menanyakan keberadaan ibunya. Saya perhatian sama dia, sehari saya gak ketemu anak saya, saya pusing. Nah bayangin saya waktu dia meninggalkan rumah saya itu kan selama kurang lebih amat 3 bulan. Dan itu saya mengurus sendiri. Saya membatasi dia untuk menonton info timan atau TV. Itu saya sangat pantasin. Dan Alhamdulillah sekarang sudah berjalan beberapa 3 minggu. Dia saya lihat yang cukup ini ya, masih belum menanyakan apa-apa gitu ya. Karena biasanya kan untuk anak-anak bilang anak-anak mamah gitu apa-apa. Saya gak tau, cuman yang saya rasakan adalah anak itu punya posak batin dengan bapak itu. Mainkan perasaanku. Tak ada hati, tak ada cinta, apa memang ini.